Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Menumbuk arangnya jangan terlalu halus ya, supaya tetap ada butiran yang bisa mengangkat kotoran pada gigi. Jangan lupa untuk menarikkan kaki. Jangan lupa untuk menarikkan kaki. Jangan lupa untuk menarikkan kaki. dan menyikat gigi sehabis makan dan sebelum tidur. Makanya gigi kami sehat semua. Terima kasih. Cari bibik lobster yuk. Terima kasih. Hmm, kayaknya di sini nih tempat persembunyian mereka. Biar pasti, kita periksa dulu aja deh. Kepatannya, kepatannya, kepatannya. 1, 2, 3. Lobster biasa tinggal dan bersembunyi dibalik batu karang yang besar. Mencari hewan berkaki sepuluh ini gak menggalu. Kami harus punya mata yang jeli dan harus bisa berenang pelan-pelan supaya mereka gak takut. Tidak perlu menyelam dalam-dalam. Di tempatku kita sudah bisa menemukan lobster di kedalaman 2 meter. Soalnya karang di sini masih bagus dan banyak. Tuh kan, baru sebentar mencari sudah dapat. Tuh kan, baru sebentar mencari sudah dapat. Sama-sama. Tuh kan, aku dulu. Aku dulu. Ya, percaya deh. Punya kalian memang yang paling besar. Tapi lihat dong hasil tangkapanku. Badannya sehat sekali biarpun kecil. Cocok untuk dipelihara di keramba. Supaya bisa dijual ribut lobster harus dibesarkan dulu di keramba ini selama 6 sampai 10 bulan. Kelamba lobster berukuran 10 meter persegi ini milik perkumpulan nelayan di desaku. Siapapun boleh menyimpan lobster hasil tangkapannya di sini. Lihat teman ada lobster merah dan lobster biru di keram baku. Ukurannya juga macam-macam. Yang sedang baru berumur 5 bulan, sedangkan yang besar lebih dari 7 bulan. Nah, ini nih lobster merah jagoan penjaga keramba. Kalau sudah sebesar ini harganya bisa sampai 500 ribu rupiah per kilogram. Aku mau cari lagi. Asik, ada dapat satu lagi nih teman. Kalau yang ini lobster biru. Harga jualnya sama dengan lobster merah. Tapi daya tahan tubuhnya lebih kuat. Jadi bisa dikirim sampai ke luar kota deh. Kalau yang sudah besar dan siap jual, lobster biasa kami pisahkan dengan yang lain. Supaya lobster besar tidak mengambil makanan lobster kecil. Terima kasih telah menonton!